Intro Selamat siang para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini yang sangat miris sekali terhadap situasi dan kondisi di Jawa Tengah hari ini Dan bahkan ya kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh demokrasi ini Miris kemiskinan ekstrim jateng hampir 700 ribu warga hidup dengan 10 ribu per hari Ganjar cuma bisa main medsos Separi politiknya sudah kemana-mana Kemana langkah bawah selu Dimana letak tanggung jawab sebagai gubernur Jawa Tengah Untuk mengurusi kemiskinan, kebanjir dan wadas masih belum terselesaikan Oh orangnya sudah kemana-mana separi politiknya begitu kan Ini menjadi satu catatan penting kepada Pak Ganjar Sebelum berakhir menjadi calon presiden Kalau ada tiket disitu Kira-kira seperti itu Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya Miris kemiskinan ekstrim jateng hampir 700 ribu warga hidup dengan 10 ribu per hari Ganjar cuma bisa main medsos Ini yang dikutip dari Glora ya Demokrasi ya Ini saya baca Sosok yang minim prestasi dan kualitas tidak tinggi-tinggi amat yang dicari bohingnya memang Kenapa? Karena tidak punya nilai tawar bisa didekti relatif bermental jongos Karena yang kualitas ya prestasi baji pun relatif punya nilai tawar tinggi Tidak bisa didekti tidak bisa dibeli Contoh minim prestasi Karena memang prestasi Pak Ganjar apa ya? Coba sebutkan prestasi Pak Ganjar apa selama 2 periode Nah itu kan gak ada begitu kan Gak bisa menyebutkan apa Paling ya ada prestasi kecil mungkin kira-kira seperti itu Dan bahkan elektabilitannya kan tinggi sekali begitu Solo Jawa Tengah juga Dapat rezeki anak soleh dari hamba Allah Wow sangat luar biasa Meramaikan kabar baik prestasi medsos rekam Bukan medsos buat main-mainan Baiknya medsos ada kabar yang selalu menyematkan Ini kan hanya prestasi hanya beberapa dari provinsi begitu kan Ini nih Pantas Ganjar dan PDP menang di Jateng Banyak orang miskin jadi mudah dibeli saat pemilu dan bilgada Wow benarkah seperti itu ya Ini apa yang saya banyakan pro dan kontra di Twitter ya Ini latar belakang Kiai Almarhum Mahmun jadi andalan Ini oh parah Pak Ganjar nih Ya yang rewan dari calon presiden iku Warga masyarakat doang Ini diselamatkan dari kemiskinan Calon yang membanggongkan Ini banyak sekali yang mengkritik kepada Pak Ganjar Dimana letak tanggung jawab sebagai gubernur begitu kan Mimin gak ada berita lain lah mengganggu elektabilitas gubernur medsos aja Bisanya Ya walaupun tinggi elektabilitasnya Tapi kan harus sesuai dengan kenyataan begitu Elektabilitasnya tinggi tapi tidak sesuai kenyataan Dan bahkan Pak Ganjar disambut dimana-mana kan Yang menyambutkan hanya segelitir orang begitu kan Sengaja dipelihara untuk bahan kembanya P.Y.I.K.I.M.A.S ini Jagoannya cebong dan bazar Ini 10 ribu per orang Anak atau 10 ribu per satu keluarga Ya Allah miris banget gubernurnya ngapain aja coba ini Minami kritik habis-habisan Tetapi kritikan inilah merupakan aspirasi yang tanggung jawab Yang diberikan maka di channel Hodari Podcast Raya ini Menampung aspirasi untuk didengarkan begitu kan Daripada hanya tulis status tidak didengarkan Mendingan dijadikan Apa namanya Dijadikan Satu wadah untuk memberikan satu Apa namanya Aspirasi kepada beliau-beliau begitu kan Yang rambut putih biasanya pemimpin yang mikirin rakyat Memang dibiarkan miskin kok biar banteng menang Ya di satu sisi tidak begitu kan Bagian wilayah Jawa bagian barat Coba dicek ini Rambutnya kan putih seperti yang digambarkan Jokowi Artinya mikirin rakyat ya Cuma dipikirin aja sih Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu Dan mengkritik mereka begitu Tetapi tidak menjadi masalah Karena inilah bagian dari demokrasi kita Begitu kan Ini bahkan ada Ganjar Pranowo Festival Kemiskinan itu lahan empu untuk mendulang rakyat Untuk mendulang suara Jangan gitulah ini Apakah beliau juga petugas partai Jelidua Dengan agenda meneruskan pembangunan Ibu Kota Baru Dan melanjutkan program-program Jokowi Dan meningkatkan atau peningkatan kerjasama dengan China Esensinya manusia itu buddhanya kebaikan Al-Ihsan Abdul Ihsan Jadi cara berpikir orang yang berpenghasilan rendah Tentu berbeda dengan berkecubuan bisa disimpulkan bukan Emang sengaja biar kaos partainya solot Wow Adakah seperti itu begitu Pemimpin yang tidak patut dicotoh Rakyatnya mengalami kemiskinan Dia tidak Dia enak tidur di sofa Tetapi mari kita baca Setelah membaca komentar-komentar Netizen Karena ini adalah bagian dari Aspirasi Yang harus kita dengarkan Mari kita baca beritanya Seperti ini Ini beritanya Miris kemiskinan ekstrem Di Jawa Tengah Hampir 700 ribu warga hidup dengan 10 ribu per hari Ganjar cuma bisa main medsos Dikutip dari demokrasi ya Desember 24 Desember 2022 Wow Ini banyak sekali Dari demokrasi Politisi partai kebangkitan bangsa PKB Umar Hasibun Menyinggung gubernur Jawa Tengah Ganjar Panarro Karena angka kemiskinan ekstrem di wilayah Mencapai 700 ribu warga Atau tepatnya Di angka 689 ribu warga Wow Sangat banyak sekali Begitu kan Ngapain Pak Ganjar Selama 2 periode Begitu kan Ia menyinggung Keinginan Ganjar Untuk menjadi capres Di pilkanda 2024 nanti Wow Ya begini Kalau mau capres Kata Tri Media Dan Ganjar Bisanya cuma main medsos doang Ucapan dikutip dari Akun Twitter Peribadinya Sabtu 24 Desember 2022 Dan bahkan nih Haji Umar Hasibun Yang ini maunya pres Kata Tri Media Dengan Ganjar Bisanya cuma medsos doang Hahaha Ini angka yang sangat fantastis Begitu kan Ini sangat luar biasa Begitu Mari kita baca terlebih dahulu Dilansir dari Kompas Sebanyak 689,710 warga Jateng yang tergolong Dalam angka kemiskinan Ekstrim bertahan Dengan maksimal 10.797 setiap harinya Menurut data kemiskinan Jiwa Tengah Maret 2023 Milik Badan Pusat Statistik BPS Penduduk miskin Jateng Sebesar 10.010,93 Atau 3,8 juta Wow Sangat miris Sekali Begitu Kemana Pak Ganjar Selama 2 periode Begitu kan Ini harus tamparan keras Begitu HPDP harus memberikan Tamparan keras Kepada Pak Ganjar Begitu kan Agar bekerja semaksimal Mungkin Begitu Sedangkan 1,97 persennya Termasuk warga Dengan kemiskinan Ekstrim di Jawa Tengah Kabit Pem Sosbot Bapet Dajateng Edy Wahyuno Mengatakan Warga miskin Alah mereka Yang tidak mampu Memenuhi kebutuhan Dasar makanan Dan bukan makanan Atau berada Di bawah Garis kemiskinan Dicatang Garis kemiskinan 427.264 Per kapita Orang per bulan Setiap orang warga Yang mengeluarkan Dana kebutuhan Dasar Kurang dari Angka tersebut Termasuk Miskin Bahkan Kalau kemiskinan Ekstrim Definisikan Sebagai mereka Yang hidup Di bawah 1.010.739 Setiap orang Setiap harinya Atau 322.170 Per bulannya Ini menurut Perhitungan Bank Dunia Angka kemiskinan Ekstrim di Jawa Tengah Itu 1.97% Pada Maret 2022 Itu turun Dibandingkan Maret 2022 Sebesar 2.2428% Artinya Secara nasional Terjadi penurunan Tingkat kemiskinan Ekstrim Di 34 provinsi Pada periode Itu menjadi 2,4% Artinya Sebanyak 20% Mengalami penurunan Kemiskinan ekstrim Dari 14 provinsi Lainya Yang mengalami Kenaikan Sementara Posisi relatif Tingkat Kemiskinan ekstrim Di Jateng Saat ini 15 kabupaten Atau kota Berada di atas Tingkat kemiskinan Jawa Tengah 1.97% Dan nasional 2,4% Nah Angka kemiskinan Di Jateng Tinggi Kinerja Ganjar Pranowo Dikritik Ini banyak sekali Pengamat komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggulan Jamiluddin Retongga Menilai bahwa Gubernur Pranowo Ya Ganjar Pranowo Dalam membangun Provinsi Jawa Tengah Selama 2 periode Tidak menyeluruh Artinya Ganjar selama ini Membangun Tidak menyeluruh Di wilayah Jawa Tengah Daerah Wonogiri Tampaknya kurang Mendapatkan Perhatian Ganjar Kata Jamiluddin Dan Jakarta Jumat 29 April 2022 Waktu itu Hal ini terkait dengan Pembangunan wilayah Parangkobito Wonogiri Karena sudah puluhan Tahun termasuk Hidup tanpa air bersih Oleh karena itu Lanjut dari sisi Komunikasi politik Peresmian Akses air bersih Yang dilakukan Ketua DPR Puan Maharani Menjadi pesan keras Buat Ganjar Dalam hal kinerja itu Dan mengingat Bahwa Kerja Ganjar Untuk segera melakukan Evaluasi Di sisi masa jabatannya Bahkan Hari ini Digadang-gadang Menjadi salah satu Calon presiden Begitu Bagaimana tanggung jawab Di Jawa Tengah Kalau sudah separi Politiknya Kesana kesini Bahwa sudah tidak Memanfaatkan Tidak memberikan Teguran kepada Apa namanya Kepada Pak Ganjar Begitu kan Gini Selain itu Wonogiri juga dikenal Dengan masalah Kemiskinan Yang cukup tinggi Sedangkan Salah satu program Dari pemerintah Jokowi Adalah Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia Namun pada Nyatanya Relatif kan Realitasnya Tidak melihat bahwa Di daerah Tengah Jawa Tengah Itu adalah tingkat Kemiskinan Tapi di satu sisi Dia punya tanggung jawab Besar kepada Jawa Tengah Dan sekayang Mau loncat Kepada Presiden Dimana Akan hancur Negara kita Kira-kira seperti itu Dan bahkan Menurut dia Kinerja Ganjar selama ini Kurang mampu Mengakordinir Para wali kota Dan bupati Wilayah Jawa Tengah Agar pembangunan Di sana bisa merata Dan bahkan Sekalipun Daerahnya Menunjukkan Keberhasilan Belum tentu Bisa disimpulkan Hasil kerja gubernurnya Karena bagaimanapun Gubernur sifatnya Mengkoordinir Operasionalnya Ada di kepala tingkat Dua bupati Atau wali kota Inilah yang harus Kita telusuri Begitu kan Jateng alami Kemiskinan ekstrim Gubernurnya Malah asik bermain Dan politik pencitraan Di tengah tingginya Angka kemiskinan Di daerahnya Gubernur Jawa Tengah Ganjat Perano Dipandang malah Lebih asik bermain politik Untuk kepentingan Masa jabatan Dan target Lebih tinggi Bisakah Seperti itu Begitu kan Makan direktur Dari Reset Indonesia Presidensial 320% itu Arman Salam Berpendapat bahwa Ada kesalahan Dalam prioritas program Atau kebijakan Di provinsi Jawa Tengah Seharusnya Kepala daerah Itu lebih jeli Dalam melihat Potensi wilayahnya Selain itu Sebagai nomor Urut Nomor satu Di Jawa Tengah Ganjar harus bisa Mengemas program Atau kebijakan Yang tepat sasaran Sesuai kebutuhan Dari potensi wilayah Tersebut Arman memandang Bahwa peran pemerintah Harusnya pemerintah daerah Yang sangat vital Pemerintah yang paham Harus berbuat apa fokus Dan sungguh-sungguh Dalam bekerja Bahkan Dan Arman memberikan Nasihat kepada Politik Pak Ganjar Bahwa Kecakapan dalam Memimpin bukan saja Dinilai dari sisi Pencitraan Atau persoalan Branding Tetapi berdasarkan Data BPS Angka kemiskinan Ekstrim Menjadi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Mencapai 11,25% Melebihi Angka kemiskinan Nasional 9,7% Dan mencakup 19 wilayah Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah Ini apakah Hal-hal seperti inilah Yang harus kita dukung Menjadi capres Itu kan tanggung jawab Besar kepada Jawa Tengah Bagaimana Kalau sudah dua Periode Memimpin Jawa Tengah Sudah gagal Seperti ini Mengatasi kemiskinan saja Masih kurang Kurang maksimal Artinya apa Artinya apakah Setelah jadi calon presiden Apakah layak Untuk didadu hukum Prestasinya apa Kinerjanya apa Rekam jejaknya apa Kan Tidak ketahuan mereka Artinya apa Artinya bahwa Dari prestasiannya Tidak disebutkan Apa prestasinya Begitu Nah dibandingkan Dengan Anies Baswedan Jauh Ini kenapa Tanggung jawab Pak Ganjar ini Sangat besar sekali Meninggalkan Jawa Tengah Seperti ini Wadas masih belum Terselesaikan Terus kemudian Apa namanya Banjir Terus kemudian Ada angka kemiskinan Yang luar biasa Begitu Ini harus Dipikirkan ulang Kepada masyarakat Siapapun Calonnya Di 2024 Kita harus Menghormati Satu sama lain Begitu kan Tetapi perlu diingat Rekam jejak itu Adalah pasti ada Begitu kan Bagaimana sudah Dua periode Lalu kemudian Mengambil kebijakan Dan keputusan Di Jawa Tengah Masih seperti ini Begitu Kira-kira seperti itu Begitu Kesimpulan saya Hanya satu Bahwa apa yang dilakukan Oleh Pak Ganjar Selama ini Tidak fokus Bekerja di Jawa Tengah Hanya fokus Separi politik Dan pencitraan Di media sosial Kira-kira seperti itu Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like